Membela sunnah Nabi Menyelamatkan diri dari Sikap-sikap Mendustakan Rasulullah SAW Ini harus terus kita Sempurnakan dengan Mengikuti Sunnah-sunnah Nabi, mempelajari sunnahnya Yang sangat banyak Ya tentunya dengan membaca dulu sunnahnya Lalu Mengamalkannya Dengan inilah Akan sempurna Akan lebih sempurna Dan lebih baik Dan lebih utama lagi Itibak kita kepada Rasulullah SAW Pembelaan kita kepada Rasulullah SAW Dan selamatnya kita dari Sikap-sikap Mendustakan Rasulullah SAW Ini Akan semakin Berkurang Berkurang Dan hilang Tentunya Kita sebagai orang mu'min dan mu'minah Yang harus kita Tanamkan Kecintaan Mutlak kepada Rasulullah SAW Ini harus Kejadian mutlak Yang mana Apapun Berita Apapun ucapan Yang terlontar Dari siapapun mereka Yang Meredahkan beliau Nabi Muhammad SAW Langsung kita tolak Ini kecintaan mutlak Kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Dan kecintaan Yang terperinci Kecintaan yang Lebih terperinci Ketika kita membaca Sunnah Nabi Kita semakin cinta Kepada beliau Ya Benar ya Para pemisah Dengan kita membaca Sunnah Nabi Kita akan semakin Merasa cinta Kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagaimana Setiap kali kita membaca Al-Quran Mengetahui isi Al-Quran Kita akan semakin Mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan kita ingat Ketika beliau Sunnah misalnya Bagaimana tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Tidurnya Alasnya apa Rasulullah tidur Ya Bagaimana beliau Dengan Anak yatim Bagaimana beliau Dengan sahabat Bagaimana Rasul Mengajari para sahabat Ya Bagaimana Rasulullah Ikut merasakan Dan dirasakan sahabat Bagaimana Rasul Mendoakan sahabatnya Ini akan Semakin Tumbuh Kesintaan Kepada beliau Ternyata Beliau orang yang Sangat baik Yang sangat baik Puncak kebaikan Dan puncak Kedermawanan Serta kesolihan Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jangankan Nabi kita Membaca Sejarahnya Mungkin Pejuang kita Pejuang ini Gigihnya Membela Atau Memperjuangkan Yang Memperjuangkan Kemerdekaan Kita akan cinta Kepada beliau Karena baik Jasanya baik Yang dikenang Yang dikenang Yang dikenang baik Sehingga manusia itu Cenderung Senang kepada Orang-orang yang Baik Seperti ini Hati yang normal Hati yang sehat itu Cinta Senang kepada Orang-orang yang Punya Jasa baik Kepada dia Kemerdekaan Ya Harusnya itu Disyukuri Dan dikenang Dengan baik Bukan dirusak Ya Bukan dirusak Atau dicemari Atau dikaburkan Atau Didustakan Apa lagi Na'udhu Bila Kalau mendustakan Bisa jadi Akan menjadi Malapetaka Ya Bagi Bagi mereka Oleh karenanya Ayat ini jelas Pemirsa dengan Gambelang bisa Mersapi ilmunya Biasanya telah datang Kepada mereka Rasul dari diri mereka sendiri Bukan dari yang lain Rasul ini bukan dari Malaikat Bukan dari Golongan yang tidak kelihatan Bukan Bahkan kelihatan Ya Rasul ini Dari diri mereka sendiri Dari manusia biasa Yang tidur juga Yang capek juga Yang makan nasi Makan juga Minum juga Makan kurma Sama Seperti kita mungkin juga pernah makan kurma Beliau juga buang hajat Sama Perlu buang hajat Beliau juga mandi Juga berbuduk Juga sholat Juga berbuasa Dan sebagainya Sehingga kita bisa melihat Semua aktivitas beliau Sallallahu alaihi sallam Kalau kita tidak Mendamingi beliau Alhamdulillah Ada sunnah nabi Karena dengan baca sirah itu Seakan-akan kita melihat Rasulullah Baginda Nabi Sallallahu alaihi sallam Sallallahu alaihi sallam